neng kenalan dong ih kok marah-marah sih neng coba misalkan misalkan aku amit-amit aku yang ada di posisi jawab abis tuh orang yoi balik lagi di channel gua jadi di video kali ini gua lagi sama Icao dan Jo waduh gua lagi pengen ngelarin masalah sama Jo sama yang ini orang yang nabrak Jo semoga masalahnya ini ya abis namanya lancar lah ya nggak ada lancar lah dengan kekeluargaan karena kalau menurut gua ya nih ya lu mikir dah lampu merah lu misalkan udah merah ya otomatis ya jangan nerobos kan nah si Jul itu dia kondisinya berhenti di lampu merah waktu pas banget merah nah dia tiba-tiba masa orang itu tiba-tiba nyalain si Jul karena kan dia ngebut nih dari belakang dikira dia si Jul mau nerobos tau tadi si Jul berhenti dan si orang itu malah nabrak si Jul jadi si Jul ancur lah motornya tuh stangnya bengkok fairingnya fairing itunya pada lecet-lecet semua udah itu dia malah nyalain si Jul kenapa berhenti di tengah-tengah ya namanya lampu merah ya berhenti lah anjir ya kali lampu merah di terobos anjir kalau ada gua amah ada gua gitu lagi ngevlog wah bug big bug wahing anjing soalnya kejadiannya mirip-mirip waktu itu gua keserempet sama mobil jadi mobilnya udah tahu dia lampu merah ya gua jalan gua jadi pengen belok ke kiri langsung nah dia tiba-tiba langsung ngerempet mobil gua anjing babi emang kesel ini perjalanannya ke arah ini sih ke terminal Aladon kondisi cuacanya hujan kayak gini nih bikin mager riding iya wuhuu ini basah lihat tuh ini habis hujan besar Bogor kalo udah sore tuh hujan mulu labil tadinya sorenya enak gitu cuacanya tiba-tiba malemnya hujan itu menandakan kita tuh harus jangan keluar kemana-mana boy di rumah aja tapi gua bandel malah keluar banyak kafe-kafe anjir baru di Bogor tuh tapi kafe-kafenya itu terlalu banyak jadi pusing mau ke kafe mana ini mau ke kafe mana rasa kopinya juga beda-beda ini Termina Bobola kepala Aladon sih di mana yo betul dia bilangnya Terminal apa sih ini Aladon ini Aladon bukannya ini bubulak ya bulak yang tujuh-tujuh oh buruk lu samperin dulu buruk lu samperin dulu aja ya ini ada orangnya nih gua stop dulu nanti kita lanjut lagi deh nge-vlognya oke oke ini beres urusannya tapi sebenernya Jul dirugikan menurut gua cuman gua gak bisa bantu gua cuman bisa bantu omongan apa sak apa itu ngomong apaan ini si Jul kalo kata aku si Jul tuh dirugikan anjir jadi si Jul tuh rugi anjir ya iyalah dia ditabrak dia ditabrak udah itu dia harus ganti rugi motor itu juga udah itu dia yang orang ngono gak mau ganti rugi full harusnya kamu tadi denger gak sih kata-kata aku tuh aku tuh ngejurumusin si orang itu harus ganti rugi si Jul ngerti gak kenapa suaranya kecil mana dasar aku aku kecil emang ya iya soalnya kalo balik lagi sah misalkan aku gede bentak-bentak kayak waktu aku ditabrak mobil bisa rucu anjir aku kan maksudnya disitu cuma penengah tau gak sih ngerti gak penengah temen-temennya udah pada standby lagi belakang iya makanya udah standby lah pasti ada deckingannya ya Jul aja ada deckingannya anjir coba misalkan misalkan aku amit-amit aku yang ada di posisi Jul abis tuh orang mau gimana pun harus ganti rugi kenapa soalnya dia yang salah ngerti gak dia nabraknya pake motor lagi iya pake motor lagi masa pake mobil lain aku dia pake mobil kalo pake mobil si Jul hancur anjir yang mana orangnya stang yang mana orangnya kalo si Jul tuh rusak stangnya fairingnya pada lecet ya aku mah gede banget itu anjir kerusakannya kalo dia cuma sparkboard doang sama segitiga segitiga cuman berapa coba segitiga tuh cuman 75 ribu ngepress sparkboard sparkboard tuh paling berapa sih anjir yang motornya apa sih vario vario ya mentok-mentok mentok-mentok dibawah 200 lah si Jul coba fairing hancur fairing depan fairing belakang juga pasti kena bukan fairing belakang si bodi belakang pasti kena tau modelnya kayak gini aja nih tiba-tiba si Jul berhenti langsung ditabrak yang salah siapa anjir yang dia lah yang nabrak udah itu dia pengen bawa ke polisi berani-beraninya kayak gitu eh dia mau bawa ke polisi abis anjir makanya aku bilang daripada kayak gini masalahnya gak enak iya enggak si Ical ngajak ke polisi kan cuman aku kan kalau aku mah orangnya gimana ya gak tegaan tau gak sih walaupun ngeliat si ini salah nih tapi aku orangnya gak tegaan walaupun emang salah harusnya ee harusnya dia mikir anjir dari kata-kata aku udah kayak gini jangan dibawa ke polisi harusnya dia tuh lebih baik anjir malah gak mau maksudnya gak mau ngegantiin full coba bayangin misalkan si Jul masih emosi itu dibawa ke polisi abis dia kenapa dia pengen dia pengen bilang ini udah merah si ini mau ngerobos saya pengen dikira saya si ini mau ngerobos saya juga pengen ngerobos otomatis dia otomatis dia salah tuh nah itu tuh nih kalau dia pengen dia nantangnya ngejabanin si Jul akan bilang yaudah bawa ke polisi aja dia bilang yaudah ayo gua bawa ke polisi juga berani gitu bilang jangan gak ribet gitu ya aku yang ngomong aku bilang jangan kalau dia bawa dia bawa ke gimana ya aku mah masih ada rasa kasihan tau gak sih walaupun itu misalkan anak-anak bilangnya ah cel lu goblok ee apa sih namanya ee bukannya dibawa ke polisi biar jiper gitu sebenernya dengan kata-kata kita kayak gitu aja dia udah jiper kasihan dia tuh amit-amit misalkan sebaliknya kejadiannya ee kita yang kita yang kejadian kayak gitu kita malah kayak misalkan emang dia emang ee duitnya emang gak ada gimana lagi sih jadi kayak ngebebanin dia sebaliknya kita dia misalkan apa iya iya kayak mobil aku nih orang itu emang ee kesalahan dia kan ee otomatis kan dia harus ganti kan kayak aing aing mintanya 600 cuman dikasihnya berapa 400 400 400 500 tuh nah pokoknya segitu kan maksudnya walaupun dia salah cuman ya namanya di jalan ya daripada masuk kantor polisi lebih ribet lagi masalahnya kalau misalkan di BAP motor otomatis ditahan kalau gak salah ya udah itu motor itu iya iya hujannya gede udah itu motor itu di ini apa sih namanya eh hujan eh ini aja anjir nih aduh 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 jadi gini sak jadi otom udah gak apa-apa jadi otomatis tuh jadi otomatis tuh si apa sih namanya si motor ditahan ee kalau gak salah ya soalnya aku dulu gak mau kayak gitu iya karena apa emang ih nemu cewek ini di pinggir jalan godain lah hei kenalan dong neng neng kenalan dong ih neng kenalan dong ih kok marah-marah sih neng hehehe ya jadi begitulah ya kronologinya itu ee apa sih namanya jual itu jual itu sebenernya gak salah orang itu salah cuman ya gimana lagi sak namanya pembelaan diri karena gimana gimana lagi sih eh kamu lihat gak mobil aku ditabrak kayak gimana aku marahnya hah yaudah yaudah paling segitu aja ngevlognya malam ini ngelarin masalah jul tapi sebenernya gak imbang tapi ya kebijakan masing-masing aja dah yaudah paling segitu aja jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke temen-temen kalian yang ini gue kehujanan sama dia nih huh mantap-mantap lah hujan-hujan ya lo bopat eh boti oke bye-bye